Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat berjumpa kembali di channel kita channel kelas desain pembahasan tentang AutoCAD di video sebelumnya kita sudah menjelaskan fungsi dari presspull ya jadi video kali ini kita akan mengenalkan fungsi dari solid atau union ya kemudian ada solid subtract subtract ya kemudian ada solid intersection atau perpotongan kita akan ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang pemahaman AutoCAD tiga dimensi Oke Union yang pertama adalah Union Union ini fungsinya untuk membuat objek solid atau menggabungkan objek 3d ya menjadi satu kesatuan menjadi satu kesatuan nah disini saya punya objek ada seperti ini modelnya ini terpisah ya ini terpisah posisinya Oke ini terpisah seperti ini ini kan saya akan kopi dulu satu persatu kita kopi seperti ini ya saya akan kopi-kopi ini saya akan angkat sedikit kira-kira seperti ini Oke Union yang pertama adalah Union Union ini fungsinya tadi yang saya bilang adalah untuk membuat menyatukan ya maksud saya menyatukan objek yang satu dengan objek yang satunya jadi kita satukan seperti ini ini masih keadaannya masih terpisah tamu satukan seperti ini juga objeknya masih terpisah dindingnya ya Oke tapi satukan menggunakan perintah Union saya pilih perintahnya Union seperti ini saya klik oke dinding satu dinding dua dinding tiga selanjutnya enter apa yang terjadi ini sudah menyatu seperti ini jadi satu kesatuan Oke seperti itu kemudian yang ini kita akan satukan menggunakan Union klik seperti ini maka sudah menyatu ya ini juga Union kita klik klik seperti ini Oke sudah dilihat bahwa sudah menyatu kembali ini sudah menjadi satu kesatuan jadi misalnya ada kita buat sepertinya semoga lebih jelas kelihatan lagi oke ini terpisah ini terpisah seperti saya mau satukan Union Oke ini sudah menyatu itu fungsinya dari Union untuk menyatukan objek tiga dimensi ya kalau dua dimensi tidak bisa fokusnya untuk di bagian 3D Oke seperti itu kemudian yang kedua yang kedua ada namanya solid subtract subtract ini fungsinya sebagai pelubang sebagai pelubang juga ini bisa kita gunakan untuk melubang sebuah dinding untuk memodeling jendela pelubang pintu bisa kita menggunakan perintah subtract kita klik seperti ini misalnya ini saya akan buat pelubangnya disini saya klik objek yang paling terluar Oh sorry karena ini sudah menyatu kita akan pindah kesini saja subtract saya klik ini objek yang terluarnya enter saya pilih ini adalah sebagai pelubang saya klik pelubangnya enter maka sudah terlubang dengan baik seperti ini ya seperti itu ya jadi semoga kita dipahami bahwa ini adalah sebagai pelubang subtract kita pilih objeknya enter saya pilih pelubangnya enter nah seperti ini jadinya itu sebagai pelubang nah misalnya jendela jendela Oke saya ke tampilan dua frame dulu nah disini misalnya saya akan buat sebuah pelubang jendela menggunakan box misalnya disini saya buat oke oke seperti ini ya jadi misalnya disini ada pelubang pintu atau apa ya di depan ini ini ada penjual roti teman-teman sekalian agak berisik sedikit Oke caranya dilubangi pastikan ini ketebalannya sama atau minimal pelubangnya lebih besar ya Oke saya misalnya ke konseptual nah disini sudah ada pelubang kita pilih perintah subtract klik objek dindingnya enter kita pilih pelubangnya yang garisnya tidak klik enter nah maka sudah terbang dengan baik ya itu fungsinya dari subtract sebagai pelubang jadi bisa dikreasikan kalau kita mau melubang apapun itu bisa menggunakan perintah subtract misalnya disini ya saya akan membuat sebuah objek saya posisikan ucs nya dulu kesini kemudian ucs saya ketik ucs enter saya pilih face face seperti ini Oke misalnya disini saya buat lingkaran ya ya bebas aja disini oke nah disini aku terlalu usah ini tanpa ukuran saya buat saya buat ukurannya kira-kira 20 nah sini ya 20 saya eh push puluh dulu ke sini ke sini ke dalam sampai sampai terlihat seperti ini sorry dia terlupang ya kita akan gunakan perintah subtract kita coba estruk dulu akan perintah estruk yang ini kemudian ini saya geser perintah subtract kita masuk ke dalam saya kira-kirakan saja spesometrik nah ini sudah ini kita anggap sebagai pelubang ya kita pilih perintah subtract saya klik seperti ini enter dindingnya dulu yang kita klik enter kemudian kita pilih pelubang enter kembali Maka apa yang terjadi ini sudah terlubang dengan baik jadi kita bisa memperbanyak juga jadi jadi bisa langsung sekaligus saya akan ketampak atas dulu top Oke misalnya saya ingin tiga langsung terlubang seperti ini ini ya Oke nah bisa kita satukan menggunakan perintah Union dan satukan menggunakan perintah Union seperti ini seperti ini ini enter ini sudah menjadi satu kesatuan ketika saya jadikan dan pelubang maka nanti sekaligus terlubang subtract klik objeknya enter kita pilih yang ini pelubang enter Maka sudah terlubang dengan baik ya seperti itu ini fungsi dari subtract sekarang printer terakhir intersection intersection ini perpotongan teman-teman sekalian perpotongan ya jadi pertemuan objek satu dengan objek dua misalnya ada spare spare saya buat sini ada bola misalnya ya spare itu boleh oke nah yang akan tinggal ini adalah perpotongannya pertemuannya intersectionnya kita pilih perintah intersection seperti ini objek satu kemudian objek dua bisa dilihat dilihat bahwa yang tertinggal adalah objek pertemuannya seperti ini ya Oke sudah dimengerti ya semoga dapat dimengerti materi ini jadi sangat mudah sekali jadi ada tiga ini bisa di semuanya berfungsi pada saat kita model yang objek 3 ada tadi yang pertama adalah solid solid itu fungsinya menyatukan objek tiga dimensi kemudian kedua subtract itu sebagai pelubang melubang objek tak kita menggunakan jendela atau pintu dan yang lain sebagainya bisa menggunakan renta subtract kemudian untuk pertemuan ini intersection oke saya kira cukup untuk materi kita yang kali ini di next video kita akan lanjutkan materi ini baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati